Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia menghaningkan cipta mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih mars karindra selamat menikmati 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 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kebenar saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadaan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkenuatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adi dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila Satu, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sumpah kader Partai Gerindra Saya bersumpah Satu, bahwa saya siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Dua, bahwa saya siap sedia membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga, Tiga, bahwa saya siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan di atas kepentingan pribadi maupun golongan Empat, bahwa saya senantiasa setia kepada cita-cita luhur partai senantiasa setia kepada cita-cita luhur partai Lima, bahwa saya Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan serta menjaga kehormatan martabat martabat dan kekempakan partai dan kekempakan partai hadirin disilahkan duduk kembali Jati diri kader partai Gerindra Jati diri kader partai Gerindra Kami kader partai Gerindra adalah patriot pejuang Indonesia yang membela kedaulatan kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia Kami dengan tulus ikhlas dengan sukarela dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami membela keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia Kami kader partai Gerindra adalah kesatria yang membela kebenaran kejujuran dan keadilan dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari kami akan selalu bertindak dengan sopan disiplin dan rendah hati kami pantang berbuat curang pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang partai uang rakyat ataupun uang negara kami juga pantang berhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia kami akan menghormati orang tua sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai bangsa merdeka kami kader partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah kaum yang miskin dan kaum yang tertindas kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat bangsa yang adil dan makmur bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya kami kader partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat bineka tunggal ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya dan apapun latar belakang sosialnya kami kader partai Gerindra adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semoga Tuhan yang Maha Esa menyertai perjuangan kita penampilan Putri Ariyani Tuhan yang Maha Esa Pancasila 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 juga Pancasila terroming kemudian Terima kasih telah menonton! 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 Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan para Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang kami hormati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati, para Menteri Indonesia Kerja. Yang kami hormati, para Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Izinkan kami menyebut satu persatu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Bang Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaymin Iskandar. Presiden PKS, Ahmad Syaihu. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Mardiono. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Bambang Harimurti. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Para Alim, Para Ulama, Ketua Umum Partai Golkar atau yang mewakili, Di tengah-tengah kita hadir, Wakil Ra'is'am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram K.H. Anwar Iskandar. Dengan menyampaikan permohonan maaf, kami tidak menyebut satu persatu para hadirin, para tokoh yang hari ini hadir di tengah-tengah ini. Kami pertama-tama menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam rapat apel akbar kader Partai Gerindra hari ini. Apel akbar kader Partai Gerindra kita selenggarakan sebagai bagian dari rangkaian rapat pimpinan nasional yang kita selenggarakan kemarin pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus di Bogor, yakni di... di Kediaman Pak Prabowo. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus cabang Partai Gerindra tingkat Kabupaten. Pengurus Provinsi Tingkat Wilayah, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan Fraksi Partai Gerindra. Rapat Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mengambil keputusan-keputusan yang kami anggap strategis. Di antara keputusan-keputusan yang penting bahwa seluruh kader Partai Gerindra, seluruh keluarga besar Partai Gerindra, dan seluruh struktur pengurus Partai Gerindra berada di belakang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Yang kedua, Rapat Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Nasional meminta kesedihan beliau untuk memimpin kita kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina lima tahun yang akan datang. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Dewan Pimpinan, dan Bapak Ketua Umum yang kami muliakan, acara hari ini terasa istimewa karena baru pertama kali Partai Gerindra mengadakan acara dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita apalagi mengenakan baju putih krem. memangtengah kita kembali bersama orang-orang-orang-orang bar Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapak Jokowi. Terima kasih Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir dalam setiap menghadiri acara partai menyesuaikan dengan warna partainya. Tetapi biasanya cinta terakhir itulah yang akan bersemih di hati beliau. Kami kader partai Gerindra merasa bersyukur dan berterima kasih dalam pemilihan umum 2024 dan Pilpres 2024 Ketua Umum kami Haji Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka menang dalam pemilihan Pilpres yang kemarin berdadi. 96.200.000 adalah suara yang dapat kami kumpulkan dan itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan beliau Kami semua kader Gerindra siap mengamankan dan siap bersama-sama Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan berikutnya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus cabang Partai Gerindra di seluruh Indonesia Para anggota fraksi Partai Gerindra, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI Pengurus Partai Gerindra di tingkat provinsi yang tidak sempat datang ke tempat ini Kami meminta maaf karena keterbasan tempat ini sehingga kami harus menyediakan tempat tenda-tenda di luar Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para Ketua Umum Partai Politik dan para tamu-tamu kami yang terhormat Jika dalam penyambutan kami, dalam penyelenggaraan acara ini dan dalam pengelolaan acara ini Kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian Kami mohon dimaafkan atas semua kekurangan, atas semua kehilafan yang kami lakukan Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi bagi kami Kami berharap mudah-mudahan dan kami berdoa Pak Jokowi akan selalu sehat walafia Mengakhiri sambutan ini, izinkan kami membaca pantun Pergi ke Senayan lewat Jalan Kemang Pulangnya mampir ke kebun binatang ragunan Pak Jokowi akan selalu kami kenang Pak Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan Makan soto betawi di kota Bekasi Ditambah opak dari Ibu Lestari Banyak orang yang berharap Pak Prabowo dan Jokowi Katanya sudah pecah kongsi Padahal keduanya sibuk membangun negeri Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Gerindra kita dirikan karena kita yakin Bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia Dalam waktu cepat kita bisa membawa kemakmuran bagi Republik Indonesia Kita mendirikan partai ini untuk mengejar pendaftaran Kita hitung 14 hari kerja Mendirikan partai nasional Kita mendirikan partai ini karena kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat kita Kita mendirikan partai ini karena kita ingin pembaharan di Republik kita Kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat 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 kita Terima kasih. 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 Alah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu Beribu kami yang terbarik antara gerawat Bekasi Tanah kubur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Kubur satu tumbung seribu Tanah air jaya sapi Tanah air jaya sapi Merdeka! 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kami hormati Yang kami banggakan dan yang kami cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Yang kami hormati kami banggakan dan kami cintai Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Ketua Majelis Permosotan Rakyat Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang berkenan hadir Menko Polhukam Marsikal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto Menteri BUMN Bapak Erick Tohir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Supratman Andi Aktas Bapak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Suleiman Bapak Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian Menteri Investasi Bapak Rosan Perkasa Ruslani Ketua TKN kita Sampai kepalanya botak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauziah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Nurbaya Siti Nurbaya Bakar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Saludian Uno Bapak Sandiaga Uno Kader Gerindah yang saya susupkan ke P3 kemarin Hati-hati Ketua Umum Partai Banyak Kader Gerindah yang saya susupkan ke Partai-Partai Saudara Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi Menteri Pan-RB Bapak Azwar Anas Tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati Benar kan? Kader yang agak tertip sedikit Ini ada Bapak Presiden di depan kita Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Saudara Gibran Raka Buming Raka Para Ketua Umum Partai Dari Partai Golkar Diwakili Wakil Ketua Umum Saudara Adi Skadir Karena Ketua Umum Bahlil sedang umroh Dari Partai Amanat Nasional Ketua Umum Bapak Sulkifli Hasan Dan tokoh-tokohnya ada Pak Hatta Rajasa di sini juga Untuk diketahui Bapak Sulkifli Hasan hari ini Ulang tahun ke-62 Enam tambah dua itu delapan Dari Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Dari Partai Solidaritas Indonesia Ketua Umum Berhalangan Diwakili oleh Saudara Jeffrey Giovanni Partai Bulan Bintang Bapak Fahri Bahmid Partai Gelombang Rakyat Indonesia Bapak Muhammad Anies Mata Partai Garuda Saudara Ahmad Ridho Sabana Partai Prima Saudara Agus Jabu Priyono Dari Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Muhyamin Iskandar Khusus Khusus Saya minta izin khusus untuk Pak Muhyamin Ada pantun Satu dua Cempaka biru Tiga empat Dalam jamangan Kalau mendapat Kawan baru Kawan lama Dilupa jangan Dan Prabowo Subianto Kalau ngeramal Biasanya Kejadian Saya meramalkan Pasti Muhyamin akan Bersama kita lagi Partai Nasional Demokrat Nasdem Bapak Surya Dharma Paloh Alias Mas Brewok Presiden Partai Kadilan Sejahtera Bapak Ahmad Saiku Pantun itu berlaku juga Seperti yang tadi Kita Berkoalisi di tingkat nasional Tidak ada masalah Di daerah Kita berbeda-beda Dan kita bersaing Persaingan itu baik Persaingan itu bagus Rakyat harus ada pilihan Tapi Ngeri-ngeri sedap juga itu Jawa Barat Ngeri-ngeri sedap Partai Persatuan Pembangunan Saudara Ini salah Mardiono Bukan Muryono Mardiono Kawan lama juga itu Awas pergi lagi Iskandar yang saya hormati Yang saya banggakan Saudara-saudara sekalian Terutama semua kader Partai Gerindra Yang hadir Ketua Harian Profesor Doktor Insinyur Sufmi Dasko Belum selesai Udah tepuk tangan Profesor Doktor Insinyur Sufmi Dasko MHSH Nama panggilan sehari-hari Kancil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Saudara Ahmad Muzani Ahmad Muzani Tidak bisa diganti-ganti Karena pantunnya Bagus-bagus terus Kader-kader Gerindra Juga disini Hadir senior saya Panglima saya Jenderal TNI Punawirawan Wiranto Bapak Presiden Pak Jokowi Terima kasih Keadilan Bapak Ini pertama kali Gerindra bikin acara Mengundang Presiden Wakil Presiden Dan tokoh-tokoh Nasional Untuk pertama kali Sekarang Kita undang Pertama kali Karena Moril Agak tinggi Pak Jadi berani Ngundang Pak Waktu kalah Gak usah Undang-undang Yang pintar Pak Pak Surya Paloh Tahu aja Siapa ya Bapak-Bapak sekalian Ini kehormatan besar Saya Membuat suatu acara Dan kita mengundang Semua partai Tidak hanya Koalisi kita Kita undang juga Semua partai Non-koalisi Dan hadir Perwakilan hari ini Dari PDIP Hadir juga Pak Aswar Anas Ibu Puan Mengirim salam Karena ada acara DPR Di Bali Saya kira Malam ini Pak Jokowi Ini Suatu Suatu Langkah Bukti Contoh Bagi Banyak Fihak Dalam dan luar negeri Bahwa Suasana Politik Di Republik Indonesia ini Memiliki Ciri khas Yaitu Di tengah Persaingan Sesudah Pertandingan Sesungguhnya Kita Bisa Rukun Kembali Menjadi Satu keluarga Besar Dan ini Tidak sedikit Peran Kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo Tidak sedikit Kepemimpinan Beliau Sudah 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 Saya ini Memang Punya Sifat Tidak tahu Dari dulu Saya ingin Bicara Apa adanya Saya bicara Dari hati Saya Saya tidak Suka Untuk Menjilat Saya tidak Suka Ngolor Istilah Di sentara Pak Kita Pernah Bersaing Kita Pernah Berbeda Bapak Menang Tapi Bapak Mengajak Saya Bergabung Ini Leadership Ini Kepemimpinan Ini Kenegarawanan Dan ini Tidak Sering Terjadi Dimana Mana Tidak Sering Terjadi Dan Saya Keliling Kemana Mana Pak Tokoh-tokoh Dua negeri Selalu bertanya Kok bisa Kamu kan Dua kali Dikalahkan Ini Pak Orang Indonesia Kita kalah Mereka ketawa Anak buah Lagi ketawa Lu kira Enak Kalah Pak Waktu Waktu saya kalah Saya ingat Bapak Ke rumah saya Bapak Kekata Negara Dimana Di negara lain Yang kalah Yang harus Ucapan selamat Ini yang menang Datang ke rumah saya Begitu Makanya Kalau ilmu Kepimpinan Belajar Dari orang Solo Datang ke rumah Habis itu Bawa undangan Mohon hadir Pelantikan Waduh Gimana ini Makanya Kalau urusan Tentara Pertahanan Tanya Prabowo Urusan politik Aku Datang ke Orang Solo Jadi Tradisi Harus Dimulai Dan Maaf Para Profesor Orang-orang Pinter Dimana-mana Yang Banyak Bicara Di podcast Podcast Itu Saya Sangat Hormat Sama Anda Anda Memang Pinter Tapi Tradisi Kita Harus Berani Kita Pertahankan Budaya Bangsa Indonesia Sendiri Budaya Bangsa Indonesia Rakyat Kita Turun Temurun Inginnya Pemimpinnya Rukun Benar Kalian Suka Enggak Kalau Pemimpin Pemimpin Rukun Kayak Begini Suka Di kampung Senang gak Rakyat Teman-temanmu Kalau Pemimpin Rukun Seperti Ini Gak Apa-apa Berbeda Gak Apa-apa Ngeri-ngeri Sedap Jadi Leadership Itu Dan saya Begitu Beliau Ajak Saya Gabung Saya Gabung Setelah Saya Gabung Dari Hari Pertama Sidang Kabinet Ini Bukan Ngolor Lagi Sekarang Beliau Ini Dua Bulan Lagi Kurang Beliau Akan Turun Untuk Apa Saya Saya Hanya Mengatakan Rakyat Indonesia Yang Benar-benar Pak Jokowi Adalah Pemimpin Yang Hebat Pemimpin Yang Baik Yang Berfikir Untuk Rakyat Dari Hari Hari Pertama Saya Ikut Kabinet Saya Lihat Pikiran Beliau Kerja Beliau Luar Biasa Pak Saya Tidak Tau Saya Ikuti Jejak Bapak Tujuh Kali Rapat Sehari Bagaimana Itu Apalagi Kita Ini Kalau Diajak Ini Menteri Menteri Jujur Ya Pada Pada Begini Kan Kalau Diajak Beliau Pak Pada Ngeri Diajak Bapak Keliling Itu Waduh Ini Gak Bisa Tidur Di Pesawat Lima Jam Terbang Lima Jam Diskusi Jadi Pada Itu Alasan Pak Kalau Bapak Ajak Mereka Itu Alasan Bapak Presiden Kami Jemput Di Meroke Dia Mau Terbang Duluan Gak Berani Terbang Sama Pak Jokowi Akal Kalian Aku Sudah Tahu Ini Pak Maaf Pak Karena Bapak Pilih Orang Orang Hebat Mungkin Sebagian Dari Mereka Di Kabinet Saya Pak Nanti Ini Tapi Saya Sudah Tahu Akal Kalian Kalau Diajak Pak Jokowi Kami Mendalui Pak Kami Akan Jemput Bapak Bukan Jemput Bapak Dia Takut Diajak Habis Itu Makannya Sedikit Pak Jokowi Itu Makannya Sedikit Jadi Kalau Saya Diajak Beliau Terbang Makanan Wah Pingin Juga Ambil Tapi Gimana Presiden Enggak Ambil Gue Ambil Juga Soalnya Ini Mantan Tentara Pak Banyumas Campur Indonesia Timur Orang Indonesia Timur Ciri Khasnya Makanya Banyak Jadi Saya Boleh Buka Sedikit Rahasia Rahasia Ini Menteri Menteri Bapak Alasan Akalnya Banyak Jadi Sudah Sudara Saya Merasa Terima Kasih Walaupun Kita Pernah Berbeda Tapi Saya Yakin Di Dalam Hati Beliau Merah Putih Beliau Pancasila Beliau Cinta Indonesia Beliau Berjuang Jadi Kalau Akhir Akhir Ini Ada Yang Apa Ya Omon Omon Gak Enak Lagi Udah Udah Gak Boleh Sekarang Gak Boleh Tidak Boleh Nyindir Nyindir Lagi Jangan Ada Jangan Ada Yang Nyebut Angka Sebelas Jangan Jangan Gak 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 Sudara Sudara Tradisi Kita Lain Demokrasi Kita Menurut Saya Dan Ini Saya Akan Ajak Toko Toko Semua Demokrasi Kita Seberani Bahwa Kita Bersaing Boleh Tapi Pada Saat Kepentingan Nasional Kita Tidak Boleh Ikut Pola Pola Orang Lain Mereka Itu Kalau Oposisi Oposisinya Sampai Gak Tau Sampai Mengarah Ke Musuh Bermusuhan Kita Tidak Boleh Kita Tidak Mau Dan Kita Insya Allah Tidak Akan Kita Seberani Punya Ciri khas Demokrasi Kita Sendiri Dan Itu Saya Tangkap Karena Saya Banyak Kawan-kawan Pak Dari Beberapa Negara Dari Thailand Teman-teman Saya Dari Thailand Mereka Menceritakan Bahwa Pemimpin Mereka Raja Bahkan Sama Kerisauannya Bahwa Dunia Ini Sedang Dalam Keadaan Tegang Ada Ketegangan Bahwa Bahwa Kalau Tidak Dimanage Dengan Hati-hati Bisa Terjadi Perang Dunia Ketiga Perang Perang Di tempat Yang jauh Berpengaruh Kepada kita Semua Karena itu Di beberapa tempat Para pemimpin Menyadari Kita harus Pemimpin elit Pemimpin politik Pemimpin ekonomi Pemimpin Intelektual Kita harus Bersatu Kita harus Bersatu Atasi Masa-masa Yang penuh Kedegangan Ini Untuk Rakyat Kita Untuk Indonesia Bangkit Untuk Indonesia Menjadi Negara Maju Sudah Sudara Saya kira Intinya Itu Saya tidak Akan Lama-lama Satu Hal Yang saya Belajar Dari Pak Jokowi Pidato Beliau Pasti Pendek Pasti Pendek Dan Kalau Beliau Mimpin Rapat Kabinet Rapat Kabinet Pun Pendek Saya Hitung Pak Semua Rapat Kabinet Bapak Yang Bapak Pimpin Paling itu Satu jam 15 menit Rata-rata Tidak Terlalu banyak Omon-omonnya Pegas Singkat Jadi ini Sesuatu yang Saya harus belajar Karena Tradisi Di Gerindra Itu Pidato Pidato Pidatunya Lama Pak Tidak 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 Panitia Sudah tahu Jadi dia Tidak Siapkan Kopi Di sini Jadi saya Kira Pidato Saya Persingkat Intinya Terima Kasih Kehadiran Hatinya Hatinya Merah putih Jiwanya Untuk rakyat Indonesia Berkali-kali Beliau pesan Kepada saya Menhan Indonesia Tidak bisa Maju Rakyat Tidak bisa Sejahtera Kalau kita Tidak Lakukan Hilirisasi Karena itu Pikiran beliau Adalah Bagaimana Rakyat Sejahtera Bagaimana Rakyat Maju Bagaimana Indonesia Bangkit Dan karena itu Kami akan Lanjutkan Semua Program Bapak Yang Yang kurang Akan kita Perbaiki Dan kita Tidak pernah Mau bicara Bahwa Ada pemimpin Yang paripurna Tidak ada Semua pemimpin Banyak kekurangannya Apalagi saya Saya sadar Bahwa saya ini Banyak kekurangan Tapi bersama-sama Dengan Semua Kekuatan Insyaallah Kita bisa Berbuat Yang terbaik Untuk bangsa Indonesia Terima kasih Pengabdian Bapak Sekian tahun Jangan ragu-ragu Pak Kalau Pak Jokowi Dicubit Yang merasakan Seluruh Partai Gerakan Indonesia Kita adalah Petarung Kita adalah Pendekar Kita ingin Baik Tapi jangan Salah hitung Gerindra Akan membela Kebenaran Membela Keadilan Membela Kejujuran Terima kasih Pak Jokowi Kami Di belakang Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita sekalian Mereka Mereka Terima kasih Terima kasih Sayup terdengar suara ibu petiwi Memanggilmu wahai putra bangsa Bakti menang di dalam tugas suci Berjuang bersama sanggaruda Jiwa dan raga telah kau pertaruhkan Tanda baktimu untuk negeri Demi abadi tanah tumpah darah Merah putih sekarang dan selamanya Takkan pada abdi semangat ini Untuk setelus hati mengabdi Selama haya masih dikandung badan Seluruh juang untuk rakyat dan bangsa Satukan pekik lantang kemenangan Bila bersama tak tergoyakan Hidup dan cintaku Untuk nusa bangsa Jaya selamanya Indonesia raya Pada tanggal 20 Oktober 2024 Ijinkan saya menyerahkan tongkat estafet Kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto Dan karena itulah landasan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi Sekarang memungkinkan kita untuk melakukan lompatan Perjalanan menuju Indonesia Mas yang kita cita-citakan Satukan pekik lantang Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati Ijinkanlah saya ingin memohon maaf Yang sedalam-dalamnya Atas segala salah dan kilat Bahwa sebagai manusia Kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak Jaya selamanya Indonesia raya Jaya selamanya Indonesia raya Sembutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Bapak Jenderal Purnayuan Prabowo Subianto Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Yang saya hormati Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka Yang saya hormati Ketua MPR RI Yang saya hormati Ketua-ketua Partai Politik Yang tidak bisa saya sebut satu persatu Yang saya hormati Ketua MUI Wakil Ketua RSA Bapak BPNU Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar Yang saya hormati Ketua Harian Sekjen Seluruh pimpinan DPP Partai Gerindra Dan juga Ketua dan Pimpinan Provinsi Kabupaten dan Kota Yang hadir pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin Dan undangan yang berbahagia Tadi saya Mendengarkan Dua sambutan pidato Kalau tidak ada Yael-yaelnya pembuka Salam Indonesia Raya Kerindra Bapak Prabowo Subyato Malam hari ini Tidak tahu ya Rasanya saya senang saja Gembira banget Karena memang ini adalah pertama kali Saya hadir langsung Di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya Keluarga besar Partai Gerindra Di acara Partai Gerindra Partai yang melesat Begitu cepat Partai yang mengakar Begitu kuat Bapak Ibu semuanya Sangat beruntung Dipimpin oleh Jenderal Purnaivaran Prabowo Subyanto Beruntung sekali Dipimpin oleh Seorang yang sangat visioner Yang berjiwa patriot Konsekuen Pantang menyerah Dan kalau berbicara Apa adanya Yang baik Dia omongkan baik Yang enggak baik Omongkan enggak baik Tapi Nanti Setelah tanggal Pelantikan 20 Oktober Bapak Ibu harus Mau berbagi Karena saat itu Begitu dilantik Bapak Prabowo Akan menjadi milik Seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Bukan hanya milik Partai Gerindra Hati-hati Mengenai ini Mungkin Sampai saat ini Masih banyak yang Bertanya-tanya Dan meragukan Bagaimana mungkin Saya dengan Pak Prabowo Bisa memiliki hubungan Yang seerat ini Yang sedekat ini Yang seharmonis ini Padahal dulu rival Padahal dulu kita saling berkontestasi Tapi tadi sudah Dijawab semuanya Oleh Bapak Prabowo Subianto Jadi saya tidak Usah menerangkan lagi Saya hanya ingin Menyampaikan Buat saya Prabowo Subianto itu Sangat spesial Saya sangat menghormati Pak Prabowo Sangat menghormati Kalau Dalam beberapa Kesempatan Pak Prabowo Beberapa kali Menyampaikan Bahwa beliau Merasa sangat cocok Merasa sangat sayang Dengan saya Ya begitu juga Itu juga yang saya rasakan Dimana rasa kecocokan itu Tumbuh Karena apa? Karena saling rasa percaya Karena saling rasa percaya Saling menghormati Saling pengertian Meskipun Kadang ada perbedaan-perbedaan Itu yang sangat jelas Saya rasakan Saya merasa Bisa saling percaya Dengan Bapak Prabowo Subianto Termasuk Rasa percaya saya Bahwa ke depan Dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto Indonesia dengan Keberlanjutannya Akan mampu Meraih cita-cita Indonesia maju Indonesia emas Di 2045 Saya sangat Meyakini itu Insya Allah Semuanya Sesuai yang kita Cita-citakan Yaitu Indonesia emas Di tahun 2045 Bapak Ibu Yang saya hormati Keberlanjutan itu Sangat penting Baik itu Keberlanjutan program Kerakyatan Baik itu Keberlanjutan Pembangunan infrastruktur Dan SDM Baik itu Keberlanjutan Hilirisasi industri IKN Dan ekonomi hijau Yang tadi juga Telah disampaikan Oleh Bapak Prabowo Karena dengan begitu Bangsa ini Tidak habis Waktu Tidak habis Sumber daya Tidak habis Energinya Hanya untuk Berganti arah Hanya untuk Berganti program Setiap kepemimpinan Hanya untuk Berganti haluan Kita berganti Kepemimpinan Dan Hanya seorang Yang berjiwa patriot Yang sangat Mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Yang tidak Mementingkan Ego pribadi Yang tidak Mengenal kata Menyerah Karena tadi Beliau Menyampaikan Sendiri Dua Kali Kalah Dengan Jokowi Dan Yang bisa Melanjutkannya Itu Semua Ada di Bapak Prabowo Subianto Dulu Saya sering bertanya-tanya Kenapa Bapak Prabowo Itu selalu Dikaitkan dengan Kosong Delapan Mula-mula Saya tidak Tahu Ternyata Setelah Saya pikir-pikir Sepertinya Memang Betul Bahwa Kosong Delapan Itu memang Identik Dengan Bapak Prabowo Karena Hanya Angka Nol Dan Angka Delapan Yang Terdiri Dari Satu Garis Tanpa Terputus Dan Terus Berlanjut Tidak Ada Putusnya Ya Berarti Kosong Delapan Memang Angka Yang Mencerminkan Keberlanjutan Itu Secara Spiritual Dan Juga Bisa Jadi Kosong Delapan Itu Angka Keberuntungan Bapak Prabowo Saat Ini Menjabat Sebagai Menhan Menhan Ke 26 2 Tambah 8 2 Tambah 6 8 2 Tambah 6 8 Rumah Dinas Beliau Yang Saya Tahu Nomornya Juga 8 Saya Tahu Diganti Atau Tidak Sebelumnya Tetapi Memang Angkanya Nomor 8 Dan Tidak Hanya Sampai Disitu Pak Prabowo Gibran Juga Menang Pemilu Dengan Suara 58,58% Ada Ada Delapannya Terus Pak Prabowo Nanti Saat Dilantik Menjadi Presiden Indonesia Yang Kedelapan Dan Selama 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 Tahun Kedepan Akan Dipimpin Akan Memimpin Upacara Hut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke Tahun Depan 80 Tahun Depannya Lagi 81 Tahun Depannya Lagi 82 Tahun Depannya Lagi 83 Dan Selanjutnya 84 Dan Selanjutnya Semuanya Memakai Angka 8 Memang Keliatannya Sudah Takdir Dan Sudah Digariskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya ingin Menyampaikan Kembali Selamat Kepada Bapak Prabowo Subianto Yang Telah Diberikan Kepercayaan Oleh Rakyat Sebagai Presiden Terpilih Tahun 2024 2029 Semoga Allah Memudahkan Bapak Dan Bangsa Indonesia Dalam Mencapai Kemajuan Dalam Mencapai Kemakmuran Dan Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Berpenghasilan Tinggi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Jokowi Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Pembacaan Doa Yang akan dipimpin Oleh Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan hadirin-hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Saya akan berdoa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Ya Allah, Rabbana dhulam na'anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Allah maghfir lana dunubana, wa dunubah abaina, wa dunubah ummahatina, wa dunubah masyaykhina, masyaykhina, masyaykhina. Wa dunubah jamil muslimina, wal muslimat, wal mu'minat, wal mu'minat, al-lahya'i minhum wal awwati. Allah ma'ya'allah. Jad yang maha pengampun, jad yang maha menerima taubat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Allah ma'ya'kawayu ya'amatin, ya'kawayu ya'amatin, ya'arhamarrohimin, buhaidat yang maha kuat, buhaidat yang maha perkasa. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, terutama kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, juga pada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia ini, untuk pemimpin bangsa ini menuju cita-cita besar, sebuah negara maju, negara modern, yang masyarakatnya sejahtera, makmur dan berkeadilan. Allah ma'ya'arhamarrohimin, irhamna, wa'innaka'anta arhamurrohimin, buhaidat yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha mencintai, tanamkanlah dalam jiwa dan hati kami semuanya rasa sayang, terhadap sesama, rasa cinta terhadap sesama, sehingga kami bisa menjadi bangsa yang saling menyayangi diantara kami, apapun latar belakang mereka. Dengan sifat dan karakter seperti itu, kita harapkan akan tumbuh sebuah persatuan Indonesia, sebuah modal besar, yang kami inginkan untuk membangun negara besar seperti ini. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sentosa, negeri yang stabil, karena dengan semuanya kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk masa depan bangsa ini. Singkirkanlah ya Allah segala hal-hal yang bisa menghambat bagi kemajuan bangsa ini. Engkau maha penyayang, sayangilah kami. Engkau maha kasih, kasihanilah kami. Kami bangsa Indonesia yang ingin menatap hari esok jauh lebih baik dari masa-masa yang sudah lewat. Pemimpin-pemimpin kami, pelindungilah mereka. Pemimpin-pemimpin kami, berikanlah petunjuk kepada mereka. Pemimpin-pemimpin kami, berikanlah perlindungan keselamatan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Rabbana Ajinamillatun Karahmah Wahayilana Amin Amin Arushadah Rabbana Ajinamfittunni Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqtina Adabanar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita panjatkan. Akan menuju ke Indonesia Maju. Menuju Indonesia Jaya. Mulan Jamila dan Melly Guslo bersama. Garuda Yaksa Indonesia Philharmonic Enquirer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Jadi ketika kemarin ada undangan. Kami lapor kepada beliau sebagai menteri. Kami diundang oleh Pak Prabowo. dan kemudian beliau menyampaikan salam, salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan-tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan pesan? Tahu enggak, enggak ada. Salam permohonan naf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabu. Kita saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.